Paling penting dalam penjelajahan Antartika adalah Admiral Richard E. Byrd. Ini adalah orang yang sangat kredibel. Perwira Angkatan Laut pemegang Medal of Honor, medali tertinggi dalam militer Amerika Serikat. Ia tercatat sebagai orang pertama yang terbang ke kedua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Byrd tercatat sebagai Admiral termuda dalam sejarah militer Amerika Serikat. Ia diangkat sebagai Admiral pada usia 41 tahun. Admiral Byrd pertama kali menjelajah Antartika tahun 1928-1930 dengan dua kapal laut dan tiga pesawat udara. Byrd kembali menjelajah Antartika tahun 1934. Yang kedua kali itu ia sendirian lima bulan di Antartika. Penjelajahan Antartika ketiga dilakukan tahun 1939-1940, di mana Admiral Byrd ditugaskan oleh pemerintah Amerika Serikat. Yang paling fenomenal adalah penjelajahan keempat tahun 1945-1947, setelah perang dunia kedua yang terkenal dengan nama Operation High Jump. Admiral Byrd ke Antartika membawa pasukan militer lengkap. 13 kapal laut termasuk kapal induk dan 29 pesawat terbang termasuk helikopter. Ekspedisi Antartika terbesar sepanjang sejarah umat manusia sampai sekarang. Operation High Jump menimbulkan banyak pertanyaan dan spekulasi. Untuk apa membawa pasukan sebanyak itu? Ancaman apa yang mereka khawatirkan sampai harus membawa pasukan sebesar itu? Tujuannya sesungguhnya tidak terungkap sampai sekarang. Sebagai perguruan militer, Admiral Byrd tutup mulut. Tak banyak bicara soal itu. Dokumentasi Operation High Jump sempat beredar. Terlihat, Admiral Byrd menemukan wilayah di Antartika yang sama sekali tidak ditutupi salju, yang sangat memungkinkan adanya kehidupan. Dalam wawancara dengan harian Chile, Eleanor Curio tahun 1947, Admiral Byrd membuat penyataan yang sangat mengejutkan. Ia mengatakan, Amerika Serikat perlu mengambil tindakan defensif terhadap serangan udara musuh yang datang dari kutub. Musuh yang mana? Mengapa dari kutub? Terkata yang tak terjawab sampai sekarang. Ekspedisi kelima Admiral Byrd ke Antartika dilakukan tahun 1956-1957, dikenal dengan nama Operation Deep Freeze, untuk membangun tiga pangalan militer di Antartika. Berikut ada cuplikan wawancara TV yang langka dari Admiral Byrd tahun 1957. Terima kasih telah menonton! There's an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole on the other side of the South Pole. We've found enough coal within 180 miles of the South Pole, enough to supply the whole world for quite a while. So we think there's oil there and there's evidence probably uranium there. Ketiga, dari clipping koran di Ciri tahun 1947 setelah operasi high jump, dikatakan ada kemungkinan serangan udara musuh yang datang dari Antartika. Ketiga hal ini adalah teka-teki yang luar biasa. Pertama, dunia pertambangan, dimanapun ada sumber daya, pasti akan disambangi dan digali. Selama ada nilai ekonomi, menghasilkan keuntungan, perusahaan pasti berhubut. Udara dingin sama sekali bukan hambatan. Di kutub utara, kita tahu ada banyak perusahaan tambang yang beroperasi. Australia misalnya, yang berada di belahan bumi selatan, memiliki pertambangan di kutub utara. Tapi tidak di Antartika. Tak ada satupun perusahaan pertambangan yang menggali sumber daya di sana. Padahal jelas-jelas Admiral Bird mengatakan, ada sumber batu bara yang cukup untuk memasuk seluruh dunia selama beberapa tahun. Ateah Ateah Terima kasih telah menonton Apakah ini berkaitan dengan pernyataannya bahwa ada kemungkinan serangan udara musuh dari Antartika? Musuh yang mana? Bert menyimpan rahasia ini bersama para elit global Kedua, dikatakan ada wilayah sebesar Amerika Serikat yang belum pernah dilihat oleh manusia letaknya beyond, on the other side, Antartika Jelas sekali ia tidak bicara dengan menggunakan peta bumi globe Sebab, jika terbang melewati Antartika, seharusnya kembali pada tiga benua yang terhentak di selatan Apakah Australia, Amerika Selatan, atau Afrika Selatan? Tapi Bert mengatakan, jika tetap terbang melewati Antartika, justru sampai ke benua lain yang belum pernah dilihat oleh manusia Tak mungkin jika menggunakan peta globe Sekali lagi, Admiral Bert adalah tokoh yang kredibel Admiral termuda sepanjang sejarah militer Amerika Serikat, pemegang Medal of Honor Dan kita semua melihat dan mendengar sendiri dari mulutnya Bukan berita hoax atau salah terjemahan Artinya, informasi ini adalah data yang kredibel Bahwa jika kita melewati Antartika, kita akan menemukan dunia lain Benua yang belum terpetakan Pada peta bumi datar, yang diketakan memang hanya sebatas tembok es Antartika yang mengelilingi bumi datar Tak ada yang tahu apa yang ada di seberang tembok es itu Kebanyakan orang berpikir bahwa di tembok es itu ada kubah celestial yang tidak kelihatan Tapi, menurut Bert, masih ada benua lain di seberang sana Apakah ini berkaitan dengan pernyataannya tentang ancaman serangan udara musuh dari belahan Antartika? Yang sangat menarik, di Library of Congress Perpustakaan Kongres Amerika Serikat Anda dapat menemukan peta seperti ini Peta itu ditemukan di sebuah kulit Jepang yang dibuat sekitar seribu tahun lalu Kita lihat, yang bulat di tengah itu adalah peta bumi datar Yang juga merupakan logo PBB Lingkaran putih adalah tembok es Antartika Di bagian luarnya, ada lusinan benua-benua sebesar Amerika Apakah ini yang dimaksud oleh Admiral Byrd? Kalaupun benar, apakah bono-bono itu ada penghuni-nya? Manusia atau bukan? Itukah yang dimaksud Byrd sebagai kemungkinan serangan udara musuh dari belahan Antartika? Jangan kan pergi ke bulan, Mars, atau Jupiter Di belahan selatan bumi saja masih banyak yang tidak kita ketahui Terima kasih telah menonton! Terima kasih.